lanjutkan lagi melihat garis tangan sebelumnya kita bijak dalam memahami sebuah ramalan karena apapun itu hanya sebuah indikasi tidak menjamin apapun yang dikatakan itu benar-benar terjadi karena banyak faktor yang mengharapi kehidupan kali ini kita melihat garis garis yang disebut dengan garis kecanduan garis atau garis garis yang indikasi memiliki tanda alergi hiperaktif ataupun napsu yang atau cabul cabul coba lihat di tangan kita apakah ada salah satu garis seperti ini entah itu dari sini atau di sini ataupun di sini garis yang melengkung ke sini bukan naik ke atas yang melengkung kecenderungan kecenderungan garis ini ada yang menambahkan garis mesung atau kecabul tapi tidak selalu jadi ini adalah kecenderungan berlaku bagi juga baik napsu bisnis napsu keuangan ataupun indikasi ke hal-hal yang lain yang lebih bernapsu atau memiliki suatu hal garis seperti ini juga menandakan subjek yang memiliki tingkat kecanduan yang lebih tinggi daripada orang lainnya kecanduan terhadap hal-hal termasuk mungkin obat-obatan makanan ataupun hobi tertentu juga bisa menandakan subjek peka terhadap polusi udara ataupun sensitif atas terhadap makanan tertentu tidak selalu tergantung garisnya mungkin ada yang dari garis kehidupan ada yang di belakangnya ada yang di bawahnya jauh tumbuhnya jika garisnya panjang jauh tebal itu terhadap kepekaan terhadap ubat-ubatan kimia atau makanan atau efeknya lebih mendalam artinya lebih kuat efeknya jika garisnya kuat ataupun jelas atau panjang jika garis ini putus-putus itu menandakan keinginan makan yang berlebih nah itu juga kadang-kadang menjadi tanda diabetes jika memiliki dua atau lebih seperti ini tiga garis seperti ini cenderung memiliki kecanduan terhadap obat-ubatan ataupun sejenisnya garis yang dihubung kekanduan dengan gairah ada garis konflit minus soslet minus ini garis minus jika ini garisnya tebal nyambung itu memiliki gairah yang tinggi atau besar mereka yang memiliki garis yang debal ini memiliki imajinasi erotis yang tinggi dan cenderung berpantasi atau menikmati erotika visual dengan sendirinya tapi belum tentu memiliki kehidupan cinta yang menyenangkan namun orang-orang dengan garis ini secara fisik menarik bagi pasangan orang bagi lawan jenis garis ini juga garis yang kreatif bersemangat menjalankan bisnis mereka dan dibawa ke dalam bisnis adalah garis yang kreatif mereka sangat rampil untuk mencapai tujuan mereka dalam bisnis selain memiliki daya persona daya tarik energi besar yang dimiliki garis ini jika dipakai seimbang antara erotisme dan bisnis akan menjadi sukses tapi jika dibawa lebih cenderung ke erotisme maka diusahanya akan nurun jadi energinya harus seimbang biasanya juga mereka adalah seniman imajinasi jadi lukis jadi kreasi kreasi dari imajinasinya bisa tertuang dalam lukisan dalam seni seni apapun mereka geluti kadang-kadang juga orangnya spiritual jika ada garis memotong garis hati di diantara ini di ujung tapi diantara tengah-tengah kelingking dan dari penis itu namanya garis mata tajam atau mendetail mereka orang seniman jadi karir mereka melibatkan imajinasi perasaan mempunyai inspirasi yang tinggi kemudian 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 terima